Sosok mayat tanpa identitas ditemukan di dalam sebuah mobil dengan kondisi hangus terbakar di Desa Marumpa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan Dari identifikasi sementara mayat berjenis kelamin laki-laki Warga Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan bergerumun di depan semak-semak tempat sebuah mobil hangus terbakar Di dalamnya terdapat sesosok jasad yang ikut hangus di bagian depan mobil bernomor polisi DD-1028QP Proses evakuasi yang dilakukan aparat Polsek Lau bersama dinas pemadam kebakaran setempat sempat terkendala Pasalnya mayat yang dalam posisi tertelungkup menempel pada bagian mobil Menurut seorang warga, Ruslan, dirinya melihat kepulan asap dari lokasi penemuan mayat Saat akan melaksanakan sholat subuh Khawatir api yang membakar mobil yang terparkir di depan rumahnya membesar Ruslan segera menghubungi petugas damkan Saat api padam, petugas menemukan mayat yang belum diketahui identitasnya itu Yang diduga berjenis kelamin pria Selanjutnya kami akan bawa ke rumah sakit dulu Untuk dilakukan otopsi Petugas kepolisian masih mendalami motif kasus ini Termasuk penyebab kematian korban Mantan suami nekat membakar diri dan istrinya hingga tewas Di kampung Lebak, Pasar Kabupaten Bogor, Jawa Barat Perbuatan bengis itu dilakukan lantaran istri menolak diajak rujuk Lulus seorang ibu rumah tangga yang tinggal bersama kakaknya dibakar hidup-hidup oleh mantan suaminya Permasalahan keluarga membuat mantan suaminya gelap mata Akibat ditolak untuk rujuk oleh istrinya Kejadian berawal saat pelaku datang ke rumah korban Di sana pelaku mengajak mantan istrinya rujuk namun ditolak korban Pelaku marah dan langsung menyiram tubuh korban dengan bensin Api tak hanya menyambar korban Namun tubuh pelaku pun terbakar Hingga korban tewas sementara pelaku selamat dengan luka bakar serius Menurut pengakuan keluarga korban, tersangka dan korban sudah berpisah selama satu tahun Tersangka seringkali mengancam akan membunuh korban jika tidak mau rujuk Dibakar pakai bensin Dia itu mantan suami Sudah pisah sudah setahunan Memang dia setiap kesini itu cuma buat ngancam-ngancam doang Kalau kesini cuma sebentar ngancam, sebentar ngancam seperti itu Aku mau bakar rumah kamu nih Korban sudah dimakamkan di pemakaman yang berlokasi tak jauh dari rumah korban Kepolusian sektor kelapa nunggal masih menyelidiki kasus ini karena pelaku belum bisa dimintai keterangan Langkah-langkah kita yang pertama kita melakukan pemeriksaan, penyelidikan Memeriksa saksi-saksi Kemudian memeriksa penyebab Apakah ada penyebab lain selain itu Kemudian kita juga sudah mengirim surat ke rumah sakit terkait untuk disemuar Dan memang nanti tidak dibutuhkan, kita akan melakukan otopsi Hingga kini pelaku masih dirawat di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo Akibat luka bakar serius Di Sukabumi, Jawa Parah, tulang belulang manusia ditemukan saat salah seorang warga akan membuat septic tank Korban diketahui sebagai seorang rentenir yang hilang sejak satu tahun lalu Pelaku pembunuhan merupakan penghutang yang tidak sanggup membayar dengan bunga 100 ribu rupiah per hari Kampung Cimapak, Desa Bumi Sari, Kecamatan Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat Tiba-tiba ramai kedatangan warga ke sebuah rumah seorang lansia Mereka penasaran ingin melihat langsung rumah milik kasinem 65 tahun yang ramai jadi buah bibir warga Di belakang rumah milik kasinem inilah ditemukan tulang belulang manusia Di sebuah lubang yang akan dijadikan septic tank Diduga kuat kerangka manusia yang ditemukan merupakan kasinem sendiri Seorang rentenir yang hilang sejak setahun terakhir Namun kerangka tersebut sebagian sudah hilang Karena sempat dibuang pelaku pembunuhan ke sebuah sungai untuk menghilangkan jejak Setelah ketahuan ada rambut Terus digali, terus diperiksa Ini sedikit-sedikit tanahnya Kelihatan ada tulang belulang Sepertinya panjangnya segini Ada yang panjang Kemudian ada tulang punggung segini Atas temuan kerangka ini Aparat desa mengintrogasi salah seorang warga yang dikenal dekat dengan korban Kepada pengurus desa Pelaku akhirnya mengaku membunuh korban Karena utang dengan bunga pinjaman yang terus membesar Pembunuhan terhadap si mbak Jadi isilahnya tidak lakukanannya sorangan Sorangan tanpa salah-salah Utang lama orang yang kurut 4 juta Terus tidak gedean-gedean Per hari cepat Terus tidak gedean-gedean Tersangka sudah ditahan di Mapolres Sukabumi Dan dalam penyidikan polisi Seorang pria di Kabupaten Benar Meria Aceh Menjadi korban perampokan dan pembunuhan temannya Jasad korban dikubur di dalam lubang bekas septic tank Dan baru ditemukan setelah dinyatakan hilang lebih dari 6 bulan Seorang pria bernama Darwinto Sihotang Menjadi korban perampokan dan pembunuhan Kasus ini terungkap dari laporan orang hilang Yang dibuat keluarga korban ke Polres Benar Meria Darwinto dilaporkan hilang oleh keluarga Sejak 27 April 2020 Jasad korban ditemukan di lubang bekas septic tank Dengan kondisi sudah tidak utuh Karena sudah dikubur sejak 27 April 2020 lalu Disaksikan pihak keluarga dan ratusan warga Satreskin Polres Benar Meria Dan tim ponensik Pola Aceh dan Sumatera Utara Mengangkat jenazah korban dari dalam lubang bekas tanki septic Dari hasil laporan dan penyelidikan saksi-saksi Polisi akhirnya menangkap IS Yang merupakan teman korban IS tega membunuh korban Untuk mengambil uang dan harta benda korban Karena butuh uang untuk kerujuk dengan mantan istrinya Kepada penyelidik, pelaku IS mengaku memunuh korban Pada Senin 27 April 2020 Di rumah orang tuanya di kampung Pondok Gajah Dengan memukul leher korban hingga tersungkur Setelah memastikan korbannya meninggal Pelaku kemudian membuang korban ke dalam lubang bekas septic tank Di belakang rumah orang tuanya dan menimbunnya dengan tanah Setelah itu pelaku mengambil harta benda korban Hasil intergrasi pada saat itu Yang bersangkutan mengatakan bahwa memang telah melakukan pembunuhan Kepada korban Kemudian korban dikubur oleh pelaku Di halaman belakang rumahnya Di sepi tank Dengan digungkus dengan selimut Guna kepentingan penyidikan Polres benar meriah memasang garis polisi di tempat kejadian perkara Seorang suami tewas dengan leher tergantung Istri justru memilih pergi meninggalkan jenazah suaminya Selengkapnya sesaat lagi Tetaplah bersama Realita Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati